Berlin Energy Transition Dialog 2023, di mana puluhan negara dunia datang untuk memberi komitmen dan menyatakan skenario-nya untuk menuju energi baru, terbarukan, di masa mendatang. Tapi bicara energi baru dan terbarukan tidak hanya soal bagaimana mendapatkan matahari, angin, dan energi lainnya, tapi bagaimana kita bisa memulainya, merawat keberlangsungannya, dan juga memastikan dampak negatifnya tidak lebih buruk. Inilah Berlin Energy Transition Dialog. Tidak kurang dari 2.000 peserta, lebih dari 100 pembicara, delegasi menteri dan pejabat tinggi lebih dari 60 negara, dan sejumlah kepala negara, menjadi bagian dari Berlin Energy Transition Dialog 2023. Agenda tahunan ini adalah ajang diskusi perwakilan bisnis, akademisi, masyarakat sipil, bersama delegasi dan kepala negara. Mereka menyelaraskan strategi untuk menuju transformasi sistem energi di seluruh dunia dan netralisasi iklim. Sejumlah perjanjian bilateral akan diadopsi untuk mengintensifkan kemitraan iklim dan energi antara Jerman dan berbagai negara mitra. Indonesia adalah salah satu mitra potensial untuk mewujudkan transisi energi dunia. Indonesia mempunyai banyak kesempatan naturalnya, dan sejumlahnya adalah salah satu perjalanan untuk membantu Indonesia menjaukan kembali 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 kembali. Dan kita tahu bahwa ini adalah kosong. Jadi, negara ini juga mempunyai kembali 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 kembali. Kita memiliki klub klimat yang membantu mengekarboniskan industri. Dan ini adalah inisiatif oleh pemerintah yang sekarang di atas tabel. Dan tentu saja bisnis dan industri ada di sana untuk membantu mencapai promisi ini. Untuk mewujudkan cita-cita transisi global dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Kemenko Maritim dan Investasi dalam agenda ini menyampaikan bahwa Indonesia memiliki harapan implementasi transisi energi tidak hanya bertujuan mengurangi emisi, tapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi negara. Untuk ekonomi, necessarily, itu pasti butuh energi. Nggak ada pertumbuhan tanpa energi gitu ya biasanya. Cuman sekarang gimana caranya energi itu emisinya nggak sebanyak yang normatif ya. Kalau misalnya seperti yang saat ini. Yang kita inginkan the best possible minds and resources itu kita dapatkan supaya kita bisa melakukan transisi yang baik. Dan kalau Indonesia sukses, ini bisa jadi template untuk negara-negara lain. Karena Indonesia ini cukup kompleks ya. Kita harus optimis. Ini bukan pilihan ya. Kalau menurut kami, failure is not an option. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau terjadi lewat 1,5 derajat itu ibaratnya akan terjadi dampak-dampak yang berbahaya. Sementara itu, mengubah sumber energi fosil menjadi energi baru terbarukan tentu bukan tanpa resiko. Sejumlah persoalan yang tidak dapat dihindari diantaranya adalah hilangnya pekerjaan dari sektor energi fosil, rendahnya tenaga ahli energi terbarukan, eksploitasi sumber daya alam jenis lain untuk memasuk kebutuhan produksi dan konsumsi energi terbarukan, bahkan persoalan kesenjangan energi. Namun di mata dunia, Indonesia mampu mengakselerasi transisi energi karena memiliki interkoneksi dengan negara tetangga dan memiliki sumber energi yang unik. Terima kasih telah menonton! Ada sangat menerima projek yang dikit. Singapur belakang energi dari Kambodian, Kambodian wento-kambodian, kembaya yang ditanggung dari Indonesia. Jadi, kembaya dalam semua ini, mengenakan selanjutnya, diayah di Indonesia, saya rasa sesuatu yang yang Manisa sangat memperbaik. Dan ingin meningkatkan kembaya kemasi kembayaan di reniah. Dan Indonesia juga, Jadi saya pikir ini adalah potensi terakhir untuk geotermal di dunia. Jadi Anda memiliki kemampuan yang Anda perlukan. Mengubah sumber energi memang bukan perkara sederhana. Agresifnya negara-negara barat dalam lomba pacu menuju 100% energi terbarukan tentu perlu ditanggapi dengan bijak. Jangan sampai niat baik menghentikan energi fosil untuk keberlangsungan kehidupan justru menjadi peluang cerdik pihak tertentu untuk merauk untung sepihak. Jogito Juliarto, Berlin, Jerman